Intro Kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Efrita Gunaryanti Rahayu, menghadiri Undangan Konsolidasi sekaligus penjajakan menuju Pemilihan Kepala Daerah 2024 di DTD Partai Keadilan Sosial atau PKS Kota Semarang, Rabu 29 Mei 2024. Mbak Ita, Sapaan Akrabnya melaksanakan pertemuan khusus guna komunikasi langsung dengan Ketua DPD PKS Kota Semarang, Suhar Sono, dan cacaran pengurus PKS lainnya. Setelah melaksanakan pemaparan visi dan misi, Mbak Ita dan pengurus DPD PKS Kota Semarang kemudian melaksanakan pembicaraan tertutup. Petahana calon Wali Kota Semarang, Efrita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan merupakan hasil komunikasi sebelumnya terkait rencana keikut sertaan dalam piwa Kota Semarang. Dirinya mengaku, menyampaikan visi misi yang telah disusun ke pengurus PKS Kota Semarang. Ya tentu tadi banyak hal-hal yang disampaikan, ada hal yang bagaimana rencana ke depan. Ya tadi kan saya memang sudah membuat, karena seperti yang kemarin saya sampaikan, karena saya wali kota, incumbent ya, sehingga program-program ini kan sudah ada keselarasan dengan pemerintah pusat, sehingga memang untuk tahun sampai dengan 2045 ini sudah ada kisih-kisihnya, sudah ada patron-patronnya. Dan memang ada juga tadi masukan-masukan dari DPD PKS untuk hal-hal yang saat ini menjadi masukan dari masyarakat. Ketua DPD PKS Kota Semarang, Suharsono menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan penjajakan dalam persiapan partainya menuju piwa Kota Semarang 2024. Sementara ini, sudah ada dua tokoh yang melaksanakan komunikasi dengan PKS, yaitu Hefrita Gunarayanti Rahayu, BDI Perjuangan, dan Yolok Sukawi dari Demokrat. Ditanya tentang sosok Baita, Suharsono menyebut kader DDI Perjuangan tersebut memenuhi kriteria kepemimpinan yang diharapkan PKS. Yang menjadi kriteria kita, satu responsif, berpengalaman, kemudian berpotensi menang. Daniel Holi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah